Gunung Belego terletak di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, mencakup wilayah Kecamatan Parang dan Kecamatan Poncol di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, serta Kecamatan Puklem di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Gunung ini berada di kaki timur Gunung Lau dan memiliki ketinggian 90-96 meter di atas permukaan laut, MDPL. Gunung Belego diperkirakan pernah mengalami aktivitas vulkanik, terlihat dari adanya cerukan di puncaknya yang menyerupai bekas kawah dengan diameter lebih dari 700 meter. Penduduk setempat menyebut cerukan ini sebagai Logorung, karena bentuknya yang seperti telaga meskipun tidak berisi air. Puncak Gunung Belego sendiri dikenal dengan nama Pertapan. Di sebelah timur Gunung Belego terdapat Bukit Bungkuk. Beberapa sungai yang berhulu dari Gunung Belego antara lain, Sungai Nguneng, Sungai Ngeluruk, Sungai Winong, Sungai Ngrombo, Sungai Jurang Pendil, serta anak-anak sungai dari Sungai Kenyang dan Sungai Gonggang. Seperti apa suasana di puncak Gunung Belego? Ikuti terus perjalanan kami. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini. Oke Pemirsa, selamat sore. Kami dari Kabar Ngetrend. Oke Pemirsa, dari kemarin saya ingin tahu mata penduduk sekitar sini. Di atas Gunung Belego ini ada apa? Sebuah telaga, saudara. Maka kita akan menelusuri ke atas sana. Oke Pemirsa, langsung saja kita menuju ke lokasi. Lumayan tinggi juga ini Gunung Belego. Oke Pemirsa, kita baru sampai di kaki Gunung Belego. Dan ternyata di sini sudah ada pebohonan kayu pinus, saudara. Ternyata di sini ada pohon kopi juga. Ini ternyata ditanumin pohon kopi. Nah kita baru sampai di kakinya. Tapi sudah ngos-ngosan, saudara. Semangat untuk menuju ke puncaknya. Tetap semangat ikutin channel Kabar Ngetrend. Oke Pemirsa, selain tanaman kopi, ternyata ada ketah pinus, saudara. Ini fungsinya kami juga belum memahami apakah ketah ini bermanfaat. Untuk apa saya juga belum tahu. Makanya nanti suatu saat kita akan cari tahu pada warga yang setempat sini. Oke Pemirsa, kita lanjut ke atas. Ini namanya kembang pinus. Itu sudah mulai kelihatan. Wow. Nampaknya sudah sampai di atas. Gunung Belego, saudara. Dan dari sini kita terlihat terlihat sebuah pundukan apakah yang disebut itu yang diceritakan oleh warga itu yang dinamakan Pucuk Pertapan. Pemirsa, di sini kita sudah sampai di yang disebut telaga. Nah, ternyata telaga tersebut sudah menjadi perkebunan. Perkebunan dari warga kemungkinan ya. Wah, ini ada perbatasan. Perbatasan. Berarti, ini ada area perbatasan yang memisahkan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. yang sebelah sana masuk Jawa Timur. Dan di sini kita melihat di tempat tengah. Oke, saudara itu. Dari sini kita melihat bahwa di bawah itu ada kayak sebuah telaga. perkebunan. Tapi di situ sudah terbuat kebun. Itu kayak perkebunan. Dan dari sini kita melihat, dari laring sini kita melihat bahwa di bawah itu ternyata perkebunan. teman-teman ceritanya di sini ada airnya juga. Tapi, gak tahu kalau airnya bisa suhut kemana. Nah, di atas sana, saudara kita bisa melihat itu ada pundukan. Pundukan itu yang banyak diceritakan warga bahwa itu adalah pertapakan. Teman-teman dulu katanya. Ada sebuah kayak sebuah sebuah gua di situ itu ada buat pertapakan orang dulu. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa di sana memang kelihatan ada sebuah lorong. Lorong kecil itu. Kelihatan itu dari sini yang kayak hitam itu kayak sebuah perowongan itu. Banyak. Memang di situ dulu untuk buah pertapakan orang-orang dulu. Buah-buah kita dulu. terlalu begitu. Wah, suasana yang kelihatan cerah sekali sore hari ini. Apakah kita bisa mencapai puncak atop itu rekan saya udah nggak sanggup bahasanya saya sendiri yang akan melibut ke sana karena rekan saya kan kecapean bismillah kalau saya akan mencoba ke sana oke saya tinggal sejenak terus ikutin kita lihat dari atas dari atas yang disebut pertapaan ini berhubung suasana juga udah sore saudara saya buru-buru naik ke atas karena kalau udah malam kayaknya disini nggak ada penerangan jadi kita mau turunnya juga kualahan nggak ada penerbangan makanya kita cepat supaya sampai ke puncaknya sambil kita melihat dari putaran yang disebut pelaga terus saya meninggalkan rekan saya di sana yang lumayan jauh karena dia kecapean selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kalau yang belum terbiasa naik turun pasti besok kakinya pada pegel ini di atas berarti datarannya agak merata terbiasa 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 suara angin wah kelihatannya masih jauh bikin selamat menikmati buka ini di sini banyak Hai pohon singkong juga kopi enak nih jalannya ini ini kalau pakai kelihatannya indah banget nih saudara kecuk wah ini ada jalan menuju ke sebuah telaga itu ternyata saudara di sini ada gubuk gubuk ini mungkin warga perkampungan kebunan ini yang sengaja mendirikan di sini untuk berteduh dan di sini ada dua jalan nih saudara apakah yang ini yang menuju puncaknya saya juga bingung ini kita coba yang arah sini aja wah ini jalan lagi wah semakin ke atas semakin rendang dan saya sendiri ini saudara dan saya saya ingerikan kecuali sangat baik Terima kasih telah menonton 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 Di sini saudara Di sini kayak ada sebuah Puncak Apakah yang disebut ini Pertapaannya Atau di tua yang mana yang dia sebut Di sini memang semuanya kayak dibikin Sebuah pertemuan pertapaan Seperti itu Ada bekas api unggun juga Dan ini Kami sudah mencapai Di puncaknya Yang dimasuk dengan Dari atas ini Kita bisa melihat Dataran rendah itu Perkampungan warga-warga yang Terima kasih telah menonton Liling larang gunung prego ini Ternyata Sangat indah sekali Terima kasih telah menonton Tuh saudara Kita bisa lihat Berhubung yang disebelah sana Terhalang Rumput dan daun-daunan itu Kita tidak bisa melihat Kesana Yang kita bisa lihat Oke Pemirsa Demikian tadi Keliputan dari kami Tim Kabernetrend Tetap semangat Dan Cukup sekian Kita sudah mencapai Puncak Dari Gunung Lego Dan ternyata Telaga tersebut Sudah menjadi Perkebunan warga Tetap semangat Oke teman-teman kita Kita Langsung saja Turun lagi Demikian Kepada kita harus berhati-hati kenapa kita harus hati-hati kalau sampai terserintah kerumput ini kita bisa jatuh sepiring sedang jalanannya mana ya ini sambung yang terkena-kenanya sangat dia akan jalan ini jangan coba ini akan keletapan mana ya situ ini aja aw aw wah kamu sini juga ini 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati